Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sejuta kisah Yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul Lupa minum obat tidur, pria ini terbangun di tengah malam Saat keluar ia melihat istrinya, ternyata Dikisahkan seorang pria yang menderita insomnia Setiap harinya harus meminum obat tidur agar bisa terlelap Karena pagi harinya harus bekerja Di masa muda memang kondisi ini menyenangkan Karena ia bisa bermain sepuasnya Tapi setelah berumah tangga Dia harus merubah gaya hidupnya Penyakit insomnia yang pria ini derita tidak dapat dipungkiri Membuatnya susah tidur dan setiap harinya terpaksa bergantung dengan pil tidur Namun, pada suatu malam dia lupa meminum pil tidur sebelumnya Sehingga malam harinya dia terbangun di malam hari Secara tak sengaja dia membuka pintu kamar tidur Dan melihat sesuatu tak terduga Ternyata, istrinya sedang menjalankan ibadah di sepertiga malam Yaitu dia sedang sholat tahajud Sang suami melihat kenyataan di depan mata Membuatnya meneteskan air mata Karena telah kasar pada istrinya Bahkan seringkali dia memukul istrinya ketika berbuat salah kecil saja Saat istrinya lelah, bukannya dibantu malah dimarahi Perbuatan tidak sepantasnya dia lakukan Padahal istrinya selalu sabar mengurus dia serta anak mereka Tapi malah diperlakukan seenaknya sendiri Sampai ia sering melihat istrinya menangis Namun dibiarkan saja Sungguh tak sepantasnya berbuat buruk pada istrinya Apalagi bila ia adalah perempuan baik-baik Seharusnya jika lelah dibantu Bukan malah diomeli Sebab tidak ada perempuan sempurna Bukankah adanya pernikahan karena saling menyempurnakan Bukan saling melemahkan Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!